selamat menikmati ibadah haji tentu mereka adalah orang yang isti toa orang yang mampu dan ketika seseorang menjalankan ibadah haji dan hajinya adalah haji yang mabrur lay salahul jaza ilal jannah tidak ada balasan untuk mereka yang mendapatkan haji mabrur ilal jannah kecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji semoga Allah memudahkan jalan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah haji marilah kita jaga haji itu dengan baik marilah kita jaga supaya haji kita itu benar yang mabrur karena haji yang mabrur ditandai dengan ada peningkatan ibadah ada perubahan tingkah lakunya dalam kehidupan sosial hubungan dengan Allah itu baik, hubungan secara vertikal itu semakin meningkat dan hubungan secara horizontal secara kemanusiaan dengan sesama manusia juga menjadi lebih baik dari sebelumnya wahai sahabatku biasanya ketika orang pulang dari ibadah haji mereka membawa oleh-oleh baik untuk tetangganya baik untuk anaknya maupun cucunya dan diantara kadangkala itu adalah mereka memberikan jajan dan oleh-oleh berupa unta 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 wahai sahabatku saya memiliki unta dan ini adalah oleh-oleh yang diberikan atau jajan yang diberikan oleh bapak saya untuk anak saya tercinta karena itulah maka pada kesempatan bulan haji saya ingin mengungkap tentang kelebihan dari unta apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan begitu pentingnya unta sehingga kalau misalnya kita melaksanakan ibadah haji atau kita pergi ke Mekah sebagian diantara kita ada yang menghadiahi anaknya saudaranya cucunya dengan unta ini dan unta ini memang kalau kita pikirkan lebih dalam seperti firman Allah tadi apakah kau tidak melihat bagaimana unta diciptakan itu maksudnya adalah kita disentuh oleh Allah untuk memikirkan terhadap keagungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini saya akan membahas berbagai kelebihan dari unta ini yang pertama adalah ini namanya punu unta wahai sahabatku punu unta ini adalah memiliki fungsi untuk menyimpan makanan pada diri unta ini sehingga dalam punu unta yang bisa menyimpan makanan ini maka unta memiliki kekuatan hampir tiga minggu untuk tidak makan bayangkan kalau misalnya kita wahai sahabatku kita itu tiga hari saja tidak makan tidak minum barangkali kita bisa hidup atau tidak dan jarang orang yang kuat selama tiga hari tiga malam itu tidak makan dan tidak minum tetapi ini berbeda dengan unta unta mampu menyimpan makanan di dalam punuknya sehingga tiga minggu dia tidak makan dan tidak minum dia masih bisa hidup wahai sahabatku unta itu kalau dia minum maka bisa sampai lima puluh sampai seratus liter sekaligus itulah kehebatan unta dan kalau makan misalnya dia bisa menghabiskan sekali makan tiga puluh sampai lima puluh kilogram ada manusia yang mampu makan sampai lima puluh kilogram tidak ada karena itu manusia kenapa harus sombong dengan unta saja dia kalah jangankan dengan unta wahai sahabatku dengan binatang yang lain saja kita kalah dengan burung kecil saja yang dia bisa makan padi itu tanpa dikupas itu saja dia kuat tubuhnya kuat coba manusia makan padi itu langsung tanpa dikupas kulitnya mampukah dia tidak mampu dengan ayam saja kita kalah wahai sahabatku ayam itu bisa makan jagung tanpa dilembutkan tapi manusia makan jagung saja tidak kuat apalagi itu perlu direbus perlu untuk dimasak dan lain sebagainya kalau makan langsung tidak kuat wahai manusia jadi manusia itu tidak ada apa-apanya dibanding makhluk yang lain sebenarnya tapi karena Allah memberikan kekuatan lain apa itu kekuatan akal pikiran kekuatan kekuatan otak yang dimiliki oleh manusia dengan akal inilah manusia bisa lebih hebat daripada ayam lebih hebat daripada unta dan lain sebagainya makanya kita patut bersyukur kepada Allah karena kita dibeli akar pikiran oleh Allah dan juga hati nurani yang binatang tidak punya hati nurani akal dan hati nurani wahai sahabatku kalau kita mengandalkan mata barangkali kekuatan mata kucing lebih kuat daripada kita jadi tidak ada kekuatan kita ini lemah tapi Allah memberikan kekuatan melalui akal dan juga melalui kekuatan hati kita ini punu unta wahai sahabatku dia bisa menyimpan makanan dan dia bisa bertahan hidup tiga minggu kalau manusia barangkali tidak bisa wahai sahabatku yang kedua mata unta ini wahai sahabatku mata unta ini dia bisa tembus cahaya walaupun dia ditutup dia masih bisa berjalan mata unta ini memiliki kalau manusia ditutup tidak bisa berjalan tapi kalau mata unta memiliki tembus cahaya mata ditutup dia masih bisa melihat kehebatan mata unta yang ketiga bulu matanya bulu mata unta ini wahai sahabatku dia panjang dan tebal karena itu mata unta ini bisa menghalau dan dia bisa merapat dengan cepat kalau misalnya ada debu atau pasir atau ketika misalnya ada pasir yang datang menghampiri matanya maka matanya bisa menghalau terhadap pasir atau debu itu karena memang unta ini adalah hewan yang sangat kuat untuk hidup di padang pasir bulu matanya kemudian hidungnya wahai sahabatku hidungnya ini bisa menutup ketika misalnya ada pasir yang datang dengan cara yang besar atau ada badai pasir misalnya yang datang menghampiri binatang termasuk kepada unta ini maka hidungnya itu bisa menutup wahai sahabatku sehingga melalui hidung yang bisa menutup ini maka hidungnya tidak akan termasukkan pasir kemudian ada kakinya kakinya sangat tebal wahai sahabatku tebal dan juga kakinya sangat lebar dengan kaki yang lebar begini maka unta tidak akan terperosok kepada pasir dia tidak akan kakinya tidak akan tenggelam kepada pasir jadi dia memiliki kekuatan walaupun dia memiliki beban yang berat maka ini tidak akan terperosok unta tidak akan terperosok kepada pasir karena kakinya besar dan panjang karena itulah dia panjang sehingga yang terjadi kemudian kalau misalnya pasir ini panas yang tempat yang dia berpijak tanahnya ini panas maka panasnya itu tidak akan sampai kepada tubuhnya dan kulitnya juga biasa kulitnya itu tebal dan kulitnya mampu menahan panas wahai sahabatku ini belum lagi ini kelebihan-kelebihan dan dia bisa menahan berat yang luar biasa ini belum lagi dari susunya wahai sahabatku kulitnya bisa dibikin untuk penghangat tubuh dan lain sebagainya bisa dibuat untuk menutupi tubuh manusia jadi banyak sekali belum lagi susunya sahabatku sesungguhnya Allah menciptakan binatang itu selalu ada gunanya karena itulah kita akan memberi contoh misalnya bagaimana semut itu memiliki kelebihan bisa mengangkut makanan 50 kali lipat dari berat tubuhnya kalau manusia bisa mengangkat 50 kali lipat dari berat tubuhnya itu semut kalau rayap bagaimana rayap rayap itu mampu membangun rumah 3000 kali lipat tinggi tubuhnya coba coba bayangkan baik sahabat kita bayangkan begitu hebatnya binatang masalah unta ini kalau kita haji maka renungkanlah unta itu dan kalau kita pulang dari haji membawa oleh mereka yang ada di rumah renungkanlah unta itu tentang penciptaan unta supaya kita akan ingat selalu kepada Allah dan menyadari kelemahan kita kalau kita menyadari kelemahannya tentu kita akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan kewajiban saja kita pasti akan merasa takut kenapa? karena manusia begitu lemah sahabatku inilah hikmah dari unta yang bisa kita ambil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati